Nah, ternyata yang saya lihat sudah beda sekali. Jadi mereka pendekatannya adalah whole sales market. Dan kita tidak tahu dari mana supply dan diskusnya. Kita tidak mengingat lagi. Yang saya lihat di tangkaji pada waktu tahun 90-an itu, bersama Sutrisho Iwan Pono dan juga Khadil Muhammad dan kemudian ke Davos, itu kapal ikan itu masuk di pelabuhan itu. Kemudian dia mendapatkan mendapatkan legalisasi untuk menjual ikannya di situ. Atau kemudian dia bisa membawa ikannya pergi. Sepanjang itu ditangkap di perairan di Tokyo, di Jepang. Kalau di Davos, itu kapal-kapal dari sebelum dunia datang ke sana, lalu kemudian ikan diangkat dari kapal masing-masing, lalu di lelang di depan orang di sana, pembelinya bisa dari Amerika, bisa dari Jepang, bisa dari dan seterusnya. Nah hal ini yang saya lihat adalah ikan itu sudah tidak dari kapal. Terima kasih. Terima kasih.